Ratusan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cianjur, kami siang menjalani tes urin. Tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur itu dilakukan guna mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan PNS. Kami siang, seluruh pegawai negeri sipil serta pejabat pemerintah Kabupaten Cianjur, mulai dari bupati hingga pegawai eslon 2, 3, dan 4, menjalani tes urin yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur. Tes urin yang digelar mendadak di aula gedung pemerintahan saat jam kerja berlangsung dilakukan guna mengantisipasi peredaran serta penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai negeri sipil. Pemerintah Kabupaten Cianjur akan menindak sesuai hukum PNS yang terbukti positif menggunakan narkoba. Tapi kalau memang alokasi pendanaan sudah dari kemarin, tetapi timingnya waktunya BNNK tidak pernah memberitahu kapan. Memang harus dadakan seperti ini supaya mereka harus tesnya segera mungkin. Tentu saja ada sanksi yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Ya memang alhamdulillah suara dengan perotap kami setelah kami lakukan eksklusi tes urinnya, hasilnya ada, kita akan sampaikan kepada pemerintah daerah hasilnya sesuai dengan apa aturan yang ada, sehingga kalau memang positif atau negatif nanti akan kami sampaikan langsung ke Pak Bupati dan Pak Sekedang. Tes urin akan terus dilakukan terhadap seluruh dinas dan instasi pemerintah di wilayah Kabupaten Cianjur. BNN Kabupaten Cianjur akan menjemput paksa PNS yang mangkir dari tes untuk menjalani tes urin di kantor BNN Kabupaten Cianjur. Mugi Satria melaporkan untuk NET.